Halo Pemirsa, saat ini saya sudah berada di depan kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Sebelumnya Masa sudah datang untuk melakukan demo dan hari ini Masa kembali datang untuk menyampaikan aspirasinya mengenai kenaikan harga BBM. Dan hari ini mereka datang untuk bertemu dengan salah satu perwakilan dari DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Namun hingga saat ini mereka belum bertemu dengan salah satu perwakilan dari DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Baiklah pemirsa bisa dilihat sendiri Masa berusaha untuk melakukan perlawanan dan mereka menerobos batasan yang sudah diberikan oleh aparat kepolisian agar bisa masuk ke gedung DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Kepulauan Riau Aduh-Aduh mahasiswa tahan emosi, tahan emosi, jangan dorong. Mari sama-sama kita laksanakan penyampaian pendapat ini secara aman dan damai. Aduh-Aduh mahasiswa tidak ada yang lempar-lempar ya, tidak ada yang lempar-lempar. Aduh-Aduh mahasiswa tidak ada yang lempar-lempar ya, tolong. Jangan ada yang lempar-lempar. Lagi-lagi Masa datang ke sini untuk menyampaikan aspirasinya dan berupaya agar pemerintah mendengar dan juga menurunkan harga BBM. Masa yang hari ini datang terdiri dari ratusan mahasiswa datang untuk berorasi dan menyampaikan aspirasinya didengar oleh perwakilan rakyat. Dan dari aparat kepolisian meminta 15 perwakilan dari mereka untuk masuk ke kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Namun sepertinya mahasiswa ingin masuk semuanya agar mereka bisa langsung menyampaikan aspirasinya kepada perwakilan dari DPRD. Bisa dilihat sendiri sekarang Masa sudah menerobos agar bisa masuk ke dalam gedung DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Mereka memaksa dan menerobos aparat kepolisian tetapi aparat kepolisian berusaha mencegah agar mereka bisa melakukan demo dengan tertib dan aman. Sementara itu Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Kepri, Wahyu Wahyudin mendukung aksi unjuk rasa mahasiswa dalam menolak naiknya harga BBM. Itu apa saja sih yang disampaikan tadi ke Dewan? Ya mereka menyampaikan aspirasi dari masyarakat dan juga tentunya mereka sendiri ya. Karena dengan kenaikan harga BBM subsidi ini tentunya sangat berdampak terhadap mahasiswa terutama berdampak kepada masyarakat. Jadi sempat ada aksi rusuh Kang dengan mahasiswa yang tak? Ya tadi karena saya juga ada di lapangan ya. Mereka rusuh karena satu, cuaca juga panas. Yang kedua juga tadi dari Kapolres mengingatkan mereka untuk tidak boleh memaksa ke ruangan ya, ke kantor DPRD masuk ke gedung. Tapi cukup disana saja menyampaikan aspirasi tetapi mereka tidak mau akhirnya terjadilah tadi kekacauan. Yang seperti tadi kita lihat. Berarti notal kesepakatan itu belum sempat ditandangani dan diterima kah? Ya kesepakatan itu memang belum sempat ditandangani dan disetujui. Tetapi kalau kami ya, tersebut sama saya dari praksi PKS ya, semua praksi PKS itu menolak ya. Terkait dengan kenaikan harga BBM subsidi dan saya pribadi dan praksi PKS mendukung terkait dengan aksi mereka sebenarnya. Tetapi asalkan tidak anarkis, tidak ada mereka melakukan hal-hal yang di luar kewajaran, itu kami senang mendukung sekali. Saya minta tolong adik-adik mahasiswa untuk tidak anarkis. Sekali lagi saya minta tolong adik-adik untuk tidak anarkis. Adik-adik mundur. Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadea juga terlihat turut berbaur bersama mahasiswa untuk mendengarkan aspirasi serta tuntutannya. Sesuai dengan mikir-mikir kritis kawan-kawan mahasiswa yang tergabung di dalam mahasiswa Kepri Membukan, itu akan kita sampaikan pada hari ini dalam tuntutan kita. Dan kita meminta Bapak selaku Ketua DPRD Provinsi Kulon Riau turut dan ikut bersama-sama menolak kenaikan BBM. Terutama di Kulon Riau. Baik, terima kasih. Jadi aspirasinya sudah saya dengar. Bahwa setelah berpuara dari kenaikan BBM, pemerintah daerah bersama dengan saya, bersama dengan stakeholder lainnya, termasuk Bank Rem, Kapolda, Pangkogap, dan lain-lain sebagainya, tentang mempercerahkan dampak kenaikan BBM di Provinsi Kepri. Pertama, yang kedua, kenaikan transport, yae transport, berkisar 15-20 persen. Saya minta kepada Gubernur supaya nanti ditinjau, tapi Pak Gubernur waktu itu bicara sama kita, bahwa organda menaikkan harga. Aksi unjuk rasa mahasiswa di depan kantor DPRD Provinsi Kepulon Riau sempat diwarnai kericuhan saat salah satu mahasiswa terluka akibat lemparan batu. Media, media! Eh, Pak, saya luar teman, Pak! Jangan bergeru, Pak! Jangan bergeru, Pak! Media, Pak! Jangan didorong, Pak! Media, 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 jangan didorong, Pak! Mari kita dalam menyampaikan pendapat, harus dengan tertip dan mati. Setelah hasil pembesan, baru kami silahkan. Sudah persendur? Itu saja, itu saja. Gini, kamu diantang Dokes ke Kampes. Tiga kes, sana mobil, satu mobil. Akibat kericuan itu, masa mahasiswa akhirnya dibubarkan secara paksa oleh aparat kepolisian. Tiga kes, sana mobil. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Yulia Diutari dan Ardian Syaputra, UTV mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih.